Ada 6 pemain yang dibatalkan untuk mengikuti piala AFF 2023, berikut nama-nama 6 pemain tersebut. Halo Bola Mania, sebelum lanjut, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika sudah, mari kita lanjutkan. 6 pemain ini dikabarkan batal membela skuad timnas U23 Indonesia di piala AFF 2023, yang sebentar lagi akan digelar di Rayong, Thailand. Nama-nama pemain yang sebelumnya dipanggil Sinta Aeyong untuk mengikuti TC sempat bocor, akan tetapi, nama-nama tersebut yang rencananya dipanggil untuk piala AFF 2023 tersebut langsung direvisi kembali. Setelah direvisi kembali, ada 3 nama baru yang dipanggil Coach Sinta Aeyong, seperti Zaki Asraf, Rifki Dwi Septiawan, dan Kelis Royer, sebaliknya ada 6 pemain yang dibatalkan untuk mengikuti piala AFF 2023, berikut nama-nama 6 pemain tersebut. Yang pertama ada nama Rafael Struik, yang sebelumnya sudah dua kali memperkuat timnas senior Indonesia dalam laga FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina beberapa waktu lalu. Yang kedua, Ivar Jenner, gelandang 19 tahun yang kemarin kontraknya diperpanjang oleh FC Utre itu masuk ke dalam daftar yang sempat bocor, sama dengan Rafael Struik, ia juga sudah memperkuat timnas senior Indonesia dalam laga FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Yang ketiga, Witan Sulaiman, pemain yang sudah mencatatkan 4 asis dari 6 laga yang dijalaninya bersama Persija itu tak bisa tampil di piala AFF U23 tahun ini. Yang keempat, Muhammad Kanu, gelandang bertahan milik Persis Solo itu sempat masuk ke dalam daftar skuad Garuda Muda Asuhan Sinta Aeyong, namun sayang, namanya telah hilang setelah direvisi kembali. Yang kelima, Haikal Alhafiz, back 22 tahun milik PSIS Semarang yang sejauh ini sudah turun 3 kali dalam pertandingan Liga 1 musim 2023-2024 itu, masuk ke dalam daftar skuad U23 yang direvisi kembali. Dan yang keenam, Muhammad Taufani, yang merupakan bagian dari skuad U22 yang sukses menjadi juara SEA Games Kamboja, namun karena ia terlibat dalam keributan pada saat itu, ia pun kena hukuman dari AFC, dan namanya juga tidak masuk dalam daftar pemain untuk piala AFF U23. Oke Bola Mania, bagaimana tanggapanmu mengenai pemain timnas U23 Indonesia yang namanya dicoret kembali? Coba berikan tanggapanmu di kolom komentar.